Kang Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, terus melakukan blusukan. Kali ini, ia terciduk tengah memantau jalan di mana yang diduga kerap sekali mengalami macet. Dalam unggahan video Youtube Kang Deddy MULYADICHANNEL, tampakkan Deddy berjalan meyusuri jalan tersebut. Ia pun melihat jalanan memang kerap terjadi macet lantaran beberapa faktor. Salah satunya adanya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Di sepanjang jalan, anggota DPR RI tersebut menemukan salah satu pedagang buah yang berjualan di pinggir jalan. Ia lalu mencoba memberikan arahan kepada pedagang untuk berpindah jualan. Dengan cara halus, Deddy kemudian memborong dagangan buah tersebut. Buah yang dibelinya kemudian akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Deddy berpesan agar tidak berjualan lagi di pinggir jalan tersebut. Tak cuma itu, beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan tersebut dibujuk Deddy untuk berpindah tempat dan tak lagi berjualan di jalan tersebut. Di saat menyuruh pedagang buah berpindah, ternyata ia juga menemukan sebuah kendaraan dinas berupa bus milik NI. Lalu ia menyuruh petugas untuk memanggil salah satu anggota TNI tersebut. Selang beberapa menit, muncul salah satu anggota TNI tersebut menghadap Kang Deddy. Lalu Kang Deddy menyuruh untuk memindahkan bus tersebut karena dinilai membuat jalanan sesat. Anggota TNI tersebut bercerita kalau bus tersebut terparkir di pinggir jalan lantaran Mogok, lalu Deddy beserta petugas membantunya untuk mendorong hingga bus tersebut menyala mesinnya. Berkah kerjasama, bus tersebut akhirnya bisa menyala dan akan dipindahkan ke tempat parkiran. Seperti biasanya, just jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih.